Halo guys, kembali bersama kami Kitchen Keluarga Tria Dalam segmen Warta Tawa Ah Haide 8 waktu terbaik Minum air putih yang disarankan ahli Minum air putih merupakan Kegiatan yang cukup mudah Setiap harinya kita disarankan Untuk meminum setidaknya 8 gelas Karena 80% Tubuh kita terdiri dari Agar terpenuhi Minumlah air di waktu tertentu Selain untuk menyehatkan Bisa juga untuk melancarkan Pencernaan dan mencegah Terkena dehidrasi Yang membahayakan Berikut 8 waktu yang tepat untuk Minum air putih 1. Usai bangun tidur Tubuh seperti mesin yang perlu Dipanaskan terlebih dahulu Sebelum dipakai Apalagi jika kamu terbiasa melewatkan Sarapan, maka minumlah air Usai bangun tidur Karena itu hal yang pitang Air minum yang mengalir ke dalam tubuh Memberikan sinyal bahwa telah diaktifkan Sistem aliran dalam tubuh Membutuhkan cairan untuk Menyingkirkan sisa-sisa Dari kalor yang digunakan Selama metabolisme semalam 2. Sebelum makan Minum sebelum makan Membantu agar merasa lebih kenyang Sehingga kamu bisa mengatur Perut posisi agar tidak kebanyakan Saat itu juga kamu bisa menyiapkan perutmu Agar bisa menerima makanan Mengaktifasi pengecap dan Melembabkan dinding perut Sehingga makanan bisa lancar masuk Dan juga membersihkan sisa-sisa sebelumnya 3. Saat lapar Terkadang kita salah mengenali lapar Sebagai rasa haus Terkadang merasa lapar Di tengah-tengah waktu makan Minumlah segelas air Minum air sebelum ngemir Juga membantu kita kenyang Lebih lama Dan mengendalikan kalori Yang masuk ke dalam tubuh 4. Sebelum berolahraga Kerasnya aktivitas saat berolahraga Dan keringat yang mengucur keluar Bisa membuat kita Kehilangan banyak cairan Hidrasi sangat penting Agar kita terhindar dari dehydrasi Akibat kekurangan cairan Saat kita berolahraga Dan juga membantu Mengatur suhu tubuh 5. Setelah berolahraga Setelah berolahraga Juga menjadi saat yang penting Untuk mengisi cairan yang hilang Jumlah yang dibutuhkan Bergantung pada berat badan Kesehatan dan suhu ruangan Pastikan agar tidak terlalu banyak minum Untuk menghindari keram perut 6. Saat di sekitar orang sakit Jika sekitarmu terdapat orang sakit Sebaiknya kamu memperbanyak minum Untuk membantu menyingkirkan bakteri dan kuman Yang bisa menempel padamu tanpa kamu ketahui Agar mencegah terjadinya penularan Tubuh yang terhidrasi dengan baik Bisa menyingkirkan virus-virus Yang menyebabkan kekacauan dalam sistem tubuh 7. Saat sakit Saat sakit kita sering dianjurkan Untuk minum lebih banyak Bukan saran asal-asal Namun memang benar Tubuh memerlukan banyak cairan Untuk membantu menyingkirkan virus Atau kuman penyebab sakit 8. Saat lelah Kita merasa lelah Saat pulang kantor atau pulang sekolah Minumlah 1 gelas atau 2 gelas air Sangat baik Karena kelelahan Merupakan salah satu gejala dehidrasi Air dapat mencapai ke otak Dan mengaktifasinya Yaitu 8 waktu yang disarankan oleh para ahli Untuk kita meminum air Oke cukup sekian dari kami Kejen Keluarga Ceria Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe